Halo, ketemu lagi dengan gue, saya Minato Screen Boy. Gue mengajak Lulu untuk terus berkarya di Youtube. Dan dengan perangkat-perangkat yang tidak terlalu mahal, sebenarnya lo bisa mulai berkarya. Seperti sekarang gue merekam dengan Sony RX100 Mark III dengan resolusi Full HD atau 1920x1080. Jadi lebarnya 1920x1080 dan tingginya 1080p. Dan ini adalah kamera pocket yang sudah ada flip screennya, sehingga lo bisa melakukan selfie seperti yang gue lakukan sekarang. Coba gue foto. Ya, gue melakukan selfie dan mikrofonnya juga menggunakan built-in mikrofon dari Sony RX100 Mark III. Sudah keluar yang Mark Pro dan bisa merekam dengan resolusi Ultra HD atau 4K. Tetapi menurut gue Full HD sudah cukup dan ini sebenarnya kamera yang cukup mahal ya, harganya 10 juta. Tetapi kalau lo punya dana seperti itu, sebesar itu dan lo tidak punya kapasitas untuk setting DSLR atau camcorder, ini adalah sesuatu investment yang baik ya, untuk lo bisa memulai YouTube lo dengan kualitas gambar yang baik ya. Tetapi sebenarnya lo bisa menggunakan kamera handphone seperti ini ya. Ini adalah iPhone 5C, jadi generasi... Halo, ini gue merekam dengan resolusi Full HD dengan menggunakan iPhone 5C. Kalau lo merekam dalam kondisi ruangan yang cukup gelap, ini sudah dilengkapi dengan continuous lighting yang sudah built-in di handphone-nya sendiri. Jadi cukup murah, lo tidak perlu lighting tambahan, dan microphone-nya juga cukup jelas ya. Ini gue melakukan selfie ya dengan main camera. Kalau lo menggunakan front camera, resolusi maksimalnya adalah HD atau 720, sehingga lebih baik lo menggunakan main camera dan lo harus, lo pasti sudah punya feeling posisi selfie yang bagus seperti apa. Dan ini adalah generasi yang sudah 2 di bawah dari generasi yang sekarang ada di market, karena sekarang di market sudah iPhone 6s, di bawahnya ada iPhone 6, dan ini adalah iPhone 5C. Jadi sudah 2 di bawahnya, sehingga harganya pasti sudah turun. Lo bisa cek di Bukalapak, Tokopedia, atau OLX, banyak second-nya, dan sangat terjangkau. Suaranya juga bagus kan, ini menggunakan built-in microphone. Untuk editing tools bisa, lo menggunakan standar dari Windows. Kalau lo menggunakan Mac, gunakan standar iMovie, itu sudah include di semua Mac yang terinstall. Biasanya sudah ada iMovie, dan tidak bayar lagi. Jadi sebenarnya lo sudah mulai bisa berkarya dengan cukup, bukan cukup, sangat baik menggunakan iPhone 5C, yang sebenarnya generasinya sudah 2 atau 3 tahun yang lalu gitu ya. Jadi ayolah, kita mulai berkarya dan saling promote YouTube. Dan handphone ini bisa merekam dengan kualitas Full HD. Kalau lo mau merekam, dan lo juga misalnya punya budget untuk beli handphone baru, sekitar 6 atau 7 juta lo bisa invest di sini. Ini LG G4, harga barunya 8 sampai 9 juta, tetapi sekarang sudah ada generasi barunya. Dan hasilnya? Ya, ini gue merekam dengan LG G4 gue dengan resolusi 4K, inilah OPIN, mungkin harga barunya dulu sekitar 8 juta, tapi sekarang sudah second karena sudah keluar LG V10, ya, sebagai generasi penerusnya. maka harga baru dari LG G4 ini turun. Jadi lo kalau mau ganti handphone ke LG G4, saya rekomendasi, lo bisa merekam dalam 4K, resolusi Ultra HD, jadi 4 kali dari Full HD, sehari-hari lo tetap bisa gunakan sebagai handphone, tetapi lo tetap bisa berkarya di untuk penggunakan LG G4 ini. Jadi sebenarnya lo bisa berkarya di YouTube dengan dengan current, apa, dengan, dengan apa yang lo miliki. Lo punya handphone, lo lihat, dia bisa merekam kalau 720 atau HD sebenarnya sudah sangat baik, dan yang penting adalah editing. Sound juga penting karena kalau misalnya sebagus apapun gambar lo, tetapi kalau misalnya soundnya itu jelek, orang akan tidak akan terus untuk melihat video lo. Tetapi kalau misalnya soundnya bagus, biasanya gambar dimaafkan. Ya, bisa saja itu dengan alasan artistik dan sebagainya. Tapi yang jelas, gue punya banyak kamera yang high-end, tetapi sebenarnya kalau lo punya konten yang baik dengan kamera handphone, atau handphone yang lebih lama lagi sebenarnya, asal sudah Full HD, lo bisa berkarya di YouTube dengan baik. Ayo, ya, sama-sama dengan gue, mari saling promote channel YouTube kita. Bikin channel YouTube itu semudah lo membuat email di Gmail. Ya, seperti itu. Dan dengan perangkat apapun, lo bisa mulai berkarya. Bagaimana menguploadnya? Ya, kalau misalnya lo sedikit kuota, lo main-main ke Seville di sana, atau ke McDonald's ya, lo beli apa, pakai teh botol di sana, lo minta password wifi-nya, dan lo upload di sana, dan mari bersama-sama dengan gue untuk saling promote channel YouTube. Yang penting adalah konten, karena sebenarnya, perangkat-perangkat yang mungkin sudah lo miliki sekarang, atau lo berencana untuk invest, sebenarnya sudah mampu untuk membuat konten yang baik, tergantung konten lo bagus atau tidak. Perangkat lo sudah cukup mumpuni. Jadi, kalau lo mau membeli HP baru, coba lihat resolusi lo bisa lihat di GSM Arena, kalau HP, kalau misalnya kamera di dpureview.com, lo bisa lihat di situ spesifikasinya, usahakan itu sudah Full HD, kalau misalnya 4K lebih baik lagi. Ada beberapa handphone 4K, yang harganya juga terjangkau, seperti OnePlus One, ya, kalau misalnya yang Full HD, banyak sekali yang sudah terjangkau, HP-HP yang kategorinya, dibilang HP Cina pun, sebenarnya sekarang sudah bagus, kayak Xiaomi, Xiaomi, terus HP, HP seperti Lenovo, juga sudah sangat baik, dan bisa merekam dalam Full HD, dan kualitas soundnya juga baik. Yang penting, lighting, kalau misalnya lo tidak punya lighting yang baik, usahakan lo bangun pagi, dan lo merekam pagi hari, karena matahari pagi itu adalah lighting yang sangat baik untuk video atau foto lo. Atau sore-sore lo keluar rumah, itu juga adalah lighting yang cukup baik. Jadi, sebenarnya lo bisa memulai berkarya yang penting konten lo bagus. Ayo, saling promote channel YouTube bersama gue, Semi, not a slim boy. Oke, kalau lo ada pertanyaan, feel free untuk memberikan komen di bawah video ini, misalnya lo punya budget berapa, lalu gadget yang kira-kira affordable untuk budget segitu, untuk membuat YouTube yang baik seperti apa, lalu juga gue usahakan untuk membuat video-video bagaimana membuat YouTube dengan gadget yang very affordable, yang sangat terjangkau. Yang penting, kita sama-sama membuat YouTube dan saling promote. Comment, pertanyaan di bawah video ini, akan gue follow up dengan video-video lanjutan. dan mari terus berkarya dan saling promote. Terima kasih telah menonton!